Intro Bangunan dari batang bambu beratap terpal dan berlantai tanah ini adalah ruang belajar bagi puluhan siswa Madrasa Alkalam di Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Tahun ajaran baru kali ini membuat kondisinya semakin memprihatinkan. Pasalnya jumlah siswa yang semakin banyak, sementara ruang belajar yang minim. Jumlah siswa di Madrasa ini mencapai 210 orang dan terbagi dalam 9 rombongan belajar. Sementara Madrasa Alkalam hanya memiliki 4 ruangan dari 9 ruang kelas yang seharusnya. Alhasil, siswa terpaksa belajar menggunakan tenda hingga musola. Kalau yang sementara ini, yang karena memang kelas tidak memenuhi, jadi ada yang di sini, ada yang di musola, kemudian yang kita sekat tadi di ruang yang sebelah. Jadi ada yang kelas normal tapi itu pun di sekat. Berarti total siswa di sini berapa sih Pak? 210 sekarang. Rombongan belajarnya Pak? 9. Dari situ kelas yang tersedia berapa sih Pak? Kita cuma punya kelas 4, itu pun tersekat. Jadi kita untuk pengunuhan itu, terpaksa kita bikin yang seperti kita ketinggalan bersama ini, kemudian ada di masjid. Kemudian kita sekat 1 ruangan untuk pengunuhan itu, sehingga cukup 9. Sekolah saat ini tengah berupaya mengumpulkan biaya dan membangun ruang-ruang kelas yang baru, sehingga para siswa bisa mendapatkan haknya untuk belajar nyaman dan berprestasi. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV Majene, Sulawesi Barat